Bismillahirrahmanirrahim Tapi lihat bagaimana kehidupan Sangat mengeraskan Sangat menyedihkan Yang seandainya Para syarifat-syarifat tahu siapa Datuknya silatul Fatimah Maka kita itu akan merasa Yang ada sekarang ini luar biasa Luar biasa Kita berdakwah hanya dihinakan orang Direndahkan orang Tidak sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad dilempar Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir Nabi Muhammad bukan cuma itu saja Tapi Nabi Muhammad dicekek Nabi Muhammad dilempar dengan batu Dilempar dengan besi Sampai lukak-lukak Kita tidak pernah seperti itu Sehingga kalau kita melihat juga Para syarifat itu harus melihat pada neneknya Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan bahwa Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan bahwa Sampai-sampai Nabi Muhammad adalah pemimpinnya Para wanita dari surga semuanya Ibunya di bawah pemimpinannya Selatul Maryam di bawah pemimpinannya Selatul Nahawak di bawah pemimpinannya Semuanya yang paling mulia di antara wanita Tidak ada Syarifatimah Zahra Tapi lihat bagaimana kehidupannya Kehidupan yang wah Kehidupan yang hebat Kehidupan yang penuh dengan fasilitas Tidak Syarifatimah itu ketika beliau kawin Itu maharnya itu Kalau dihitung dengan uang sekarang Cuma 4 juta sekian Semuanya Pakaiannya Untuk bajunya Untuk minyaknya Kemudian 4 juta 800 ribu itu kira-kira Itu harga 400 dirham 4 juta 800 ribu itu dibagi tiga Sepertiga dibelikan minyak oleh Nabi Sepertiga dibelikan pekakas oleh Nabi Pekakasnya itu berupa apa Pekakasnya itu berupa bantal Yang terbuat dari kulit Dan kulit itu diisi dengan pelepah ke rumah Pelepah ke rumah Kemudian dibelikan selimut Selimut itu tempat duduk Yang kata Syarifatimah Tempat duduk yang aku pakai Adalah selimut yang aku pakai ketika tidur Selimut yang aku pakai ketika tidur Itu adalah yang kita gunakan Untuk duduk ketika Mengembala kambing bersama suamiku Ali Yang jika lau Kami tidur berdua Kami angkat ke kepala Kaki kami terlihat Kalau kami Tarik ke bawah Untuk menutupi kaki kami Maka kepala kami terlihat Itulah selimutnya Syarifatimah Sehingga suatu waktu Pernah ada sebuah cerita Yang sangat luar biasa Daripada kehidupan Syarifatimah Nabi Muhammad SAW Nangis Tidak ada hati-hati Menangis 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 Syirah Umar datang Tetap menangis Syirah Usman datang Tetap menangis Sampai Syirah Umar Mengatakan Ini tidak ada yang bisa Mendiamkan Nabi Kecuali putri tercintanya Syirah Fatimah Zahra Berangkatlah Syirah Abdul Rahman bin Auf Kepala rumah Syirah Fatimah Dengan perintah Dengan perintah Dan Syirah Abdul Rahman Dikatakan Siapa di luar sana Ibn Auf Wahyu Fatimah Untuk apa kamu datang Tentang menari Kami ingin meminta Bantuanmu Karena Nabi SAW Mulai tadi Sedang menangis Dan tidak berhenti Menangisnya Terus menangis Kami sedih melihatnya Baik sebentar Aku memakai pakaian dahulu Kenapa Nabi SAW Menangis Karena Nabi Telah diturunkan Ayat yang berbunyi Tidak ada seorang pun dari kalian Kecuali pasti akan melewati Di atas Raka Itu yang bikin Nabi SAW Tidak ada satu pun dari kita Kecuali kita akan melintas Di atas Jahanat Bagaimana tempat lintasan kita Tergantung kepada amal kita Tipis tebalnya Tergantung kepada amal kita Yang sekarang kita tidak memperdulikannya Tidak memikirkannya Nanti semuanya Akan terpampang Di depan mata kita Dan kita akan melewatinya Semoga kita termasuk Yang mendapatkan amal yang banyak Yang menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad SAW Berangkatlah saya Fatimah Bantu berangkat Sayang Fatimah Bertemu dengan Nabi Sayang Fatimah Ketika masuk ke masjid Mereka berteriak Semua sahabat Nabi berteriak Allahu Akbar Kenapa demikian Kenapa mereka berteriak Karena mereka jarang melihat Fatimah Zahra Seorang syarifah Cucunya Nabi Anaknya Nabi Yang pada waktu Suatu waktu Nabi SAW Membuat sebuah teka-teki Dimana teka-tekinya itu Berbunyi begini Tahukah kalian Siapakah sebaik-baik wanita Tidak ada seorang sahabat pun Yang menjawab Sampai kemudian Imam Ali pulang ke rumahnya Dan dia Sampaikan pertanyaan Nabi Kepada Sayang Fatimah Maka Sayang Fatimah Aku tahu jawabannya Apakah wahai bintar Rasul Jawabannya adalah Sebaik-baik perempuan Adalah tidak pernah Dilihat laki-laki Dan tidak pernah Melihat laki-laki Ketika Ketika Sayang Fatimah Datang Dan para sahabat banyak Tidak mengetahui Dengan Sayang Fatimah Mereka berteriak semuanya Kenapa berteriak Karena baju yang digunakan oleh Baju yang digunakan oleh Sayang Fatimah Terdapat tambalan Sebuah 20 tambalan Sehingga sahabat semua sedih Melihat putri tercintanya Yang selalu dikuji oleh Nabi Yang paling mirip dengan Nabi Yang selalu Nabi SAW Dan merindahkan semua Wanita setemikutinya Menolak dan liat Ternyata pakaian seperti itu Sesederhana itu Di saat itulah Ketika sahabat Nabi Merasa kesian Merasa tidak tinggal Merasa ibad Melihat kehidupan Dan Fatimah Zahra Maka Nabi SAW Berkata kepada Sayang Fatimah Eh ya Umar Biarkan senyata Demi Allah Putriku Fatimah Adalah pemimpin Dari seluruh wanita Yang masuk ke surga Seandainya Para syarifah-syarifah Sekarang tahu Lihat bagaimana Pakaian seri Fatimah Lihat bagaimana Perempuan Yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW Yang harusnya kita Sebagai umat Yang menjadi ketawalan Dan bagi Bukan seperti sekarang ini Kita terlalu Membangga-banggakan pakaian Kita selalu Menampakkan kemewahan Dan kita tidak Mau membagi-bagi Apa yang telah kita punya Kita tidak Pendulikan kepada manusia Subhanallah Syarifatimah datang Suatu waktu Di rumahnya Syarifatimah adalah Seorang yang paling sempurna Tangannya paling sempurna Hidungnya paling sempurna Matanya paling sempurna Karena dialah Yang paling mirip Dengan Nabi kita Muhammad SAW Suatu waktu Nabi Muhammad SAW Datang Karena Nabi Muhammad Setiap hari Paling sedikit Dua kali Masuk ke rumah Syarifatimah Saat pagi hari Dan pada malam hari Dan setiap kali Nabi Muhammad SAW Maka melakukan Suatu pembergian Pertama kali Yang didatanginya Setelah pulang Dia pembergian Ada rumah Syarifatimah Dan terakhir kali Rumah yang didatangi Sebelum dia berangkat Adalah rumah Syarifatimah Zahra Semoga kita semua Termasai Bagi Sama Syarifatimah Zahra Di saat itulah Nabi SAW Masuk ke rumah Syarifatimah Syarifatimah Punya anak kecil Dua Syarifatimah 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 Setiap dia Sehingga pada saat itu Syarifatimah Melihat-lihat Kejadian tersebut Sehingga Syarifatimah Merasa ibah Dan diberikan Wahibintar Rasul Berikan salah satu Pekerjaanmu Kalau engkau mau Biarkan aku yang Mengiling Dan kalau engkau mau Biarkan engkau yang mengiling Dan berikan kepada aku Kutramu Hassan dan Rusya Biarkan aku yang menggendong Tidak tega Beliau itu melihat Bagaimana keadaan Syarifatimah Sampai kemudian Nabi SAW melihat Begitu Nabi SAW melihat Maka dipelukkan Syarifatimah Dicium Setiap kali Nabi SAW bertemu Syarifatimah Dipelukkan Dan dicium Di jendaknya Sebagai tanda Bahwa saya Nabi SAW Meriduah kepadanya Bahkan tempat duduknya pun Yang tidak diduruki oleh Siapa juga Kalau Syarifatimah datang Maka tempat duduknya Diberikan oleh Nabi SAW Kepada Syarifatimah Itulah Kedua bagi kita Para wanita Dialah Dan yang paling utama Bagi wanita Dan dialah Yang diceritakan Oleh Nabi SAW Dan hadisnya Bahwasannya Pernah suatu waktu Syarifatimah itu Dalam keadaan Pernah melukai Perasaannya Suaminya Tanpa sengaja Dia berbicara Dengan suatu ucapan Dia tidak sadar Kalau ucapan itu Membuat marah suaminya Tidak faham Bukan sengaja Tidak Tapi tidak sadar Tidak sengaja Tapi apa yang lakukannya Dilihat suaminya Itu warnanya Merah Mukanya Yang menandakan Bahwa dirinya Dan marah Di saat itulah Timbul rasa takutnya Pada Allah Sehingga di saat itulah Dia minta maaf Kepada suaminya Maafkan aku Eh suaminya Tapi ternyata Wajah Imam Ali Tetap masih merah Takut dia Kepada Allah Sehingga rasa takutnya Luar biasa itu Sampai Beliau itu Menangis Hesteris Dan diumatkan Wahai suaminya Sampai dia berjirat Jika memutari Suaminya Seri Al-Ali bin Abi Talib Suaminya Maafkan aku Maafkan aku Sampai dia itu Berkeliling Seperti layaknya Orang yang sedang tawaf Di saat itulah Kemudian Seri Al-Ali Melihat Kepada Seri Al-Fati Yang melakukannya Dia merasa geli Dengan apa yang dilakukannya Maka dia melukannya Dan mengatakan Wahai bintar Rasul Aku sudah maafkan Subhanallah Surah harinya Dia bertemu dengan Ayah adanya Nabi Muhammad Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad Maka apa Secara Nabi Muhammad Gelia Fadima Telah sampai kepadaku Apa yang telah kamu lakukan Tadi Kalau seandainya Engkau meninggal dunia Sebelum engkau Mendapatkan maaf Dari suamimu Maka percaya Aku tidak akan melaksanakan Solat jenazah terhadap Disinilah maka Para ulama Mengatakan Bahwasannya Istri yang tidak Solihah Maka dia itu Tidak akan mendapatkan Syafaatnya Nabi Muhammad Salaam Sallam Salaam Tidak Terima kasih.